Hai sekarang kita akan belajar membuat cat tipe lainnya jadi untuk sementara ini kita posisikan di bawah sini ya Nah sekarang dengan cara yang sama kita blok datanya kemudian kita klik pada tab insert kita pilih sekarang yang bentuk kedua yaitu lainnya di sini lain itu ada beberapa tipe juga kita memakai yang tipe pertama saja ya klik nah disini kita posisikan dulu ya ya jadi sama seperti tadi kita bisa juga menukar posisi row ya eh apa datanya ya row kolomnya jadi kita bisa pilih disini supaya nanti bulannya berada di sumbu X ya Nah ini bentuk garis ya bentuk line jadi grafik secara lain Nah kita lihat untuk biru MS Word trendnya adalah naik ya sedangkan yang lain adalah turun naik ya fluktuasi Hai dengan cara yang sama kita juga bisa menambahkan judul yaitu pada layout ya kemudian kita pilih cat title kita tambahkan misalkan sekarang menyatu saja dengan catnya kita beri nama misalkan data penjualan buku ya data penjualan buku Oke kemudian kita ingin juga misalkan Hai misalkan memberikan nama sumbu X dan Y berarti di sini adalah access title yang horizontal kita beri nama juga bulan ya Hai jadi kita beri nama bulan kemudian yang sumbu-sumbu X nya sumbu y-nya hai 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 ini kita rotet juga kita beri nama ya Hai kita ganti dengan jumlah eh nah jadi sumbu x-y sudah kita beri nama kemudian Hai legend data juga kita bisa masukkan ya jadi kita bisa legendnya legendnya misalkan saya letakkan di samping kanan lah nggak papa data label sekarang kita letakkan di katakanlah di di atas ya di atas ya di atasnya nah seperti ini di atas untuk masing-masing garis ya itu nah ini contoh-contoh tadi eh untuk chat tipe lain di sini ya kemudian kalau mau menampilkan data tabel juga bisa di sini ya kita masukkan data tabel ya kita masukkan data tabel atau dengan metanya sama ya seperti itu oke Hai nih sementara kita kosongkan saja nah itulah cara pembuatan untuk tipe lainnya kemudian kita juga bisa mengganti cat ini dengan tipe lainnya jadi di sini kita bisa didesain ya Nah misalkan kita ingin mengganti tipe catnya misalkan untuk eh bar ya seperti ini bar jadi ini adalah bar ini adalah kolom ya ini bar untuk bar misalkan kita pakai ini ya kita coba klik nah seperti ini juga bisa ya nah sekarang kita akan membuat cat tipe pie ya kita coba blog ya seperti tadi kemudian kita tab insert pilih pilih pie misalkan saya pilih yang 3d ya Oke seperti ini nah ternyata cat yang dihasilkan tuh hanya untuk satu tipe saja atau satu kolom saja atau satu baris saja contohnya ini untuk sebulan Januari saja ya jadi tidak bisa menampilkan tiga-tiganya nah sekarang bagaimana caranya menampilkan yang bulan lain misalkan selain yang di selain yang Januari caranya memang kita masuk ke desain disini kita bisa pilih kembali data yang diinginkan ya kita kita select disini kemudian kita edit disini ya kita lihat disini jadi kita masuk klik edit disini nah berarti di klik edit kita perhatikan disini bulan Januari yang terpilih kalau kita mau menampilkan yang judul untuk bulan Februari kita tinggal klik yang disini kemudian kita klik Februari nya lalu kita enter ya Nah sekarang itu untuk bulannya kalau untuk bukunya kita klik yang sebelah bawah ini karena Februari datanya adalah ini kita pindah blognya disini ya kemudian kita enter maka secara otomatis dia berganti pada bulan Februari Februari ya kita klik ok disini nah sekarang bagaimana cara menampilkan label datanya supaya nanti kita bisa lebih mudah ya berarti di layout data label kita masukkan saja di center ya disini ya oke kemudian supaya tulisannya lebih jelas kita bisa klik disini ya kemudian kita bisa atur atur ditebalkan ya kita bisa atur tulisannya misalkan mau dibesarkan ya katakanlah ke-14 ya terus warnanya mau diganti misalkan putih ya supaya lebih jelas atau yang lain misalkan kuning ya mana yang lebih jelas disini hitam 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 lebih jelas ya Nah ya jadi ini untuk bulan Februari nah sekarang untuk pay itu hanya bisa untuk berapa berkolom saja atau berbares saja ya misalkan kita ingin menampilkan ini judulnya bukan bukunya bukan bukan bulannya itu bisa juga berarti yang kita blog disini kita kita mau blok satu bulan aja ya disini satu buku aja jadi emes word ya maka kita bisa buat catnya pay catnya ini kita pilih ya kita geser disini nah disini hanya untuk buku word saja ya nah seperti ini nah sekarang kita juga mau tampilkan labelnya data labelnya misalkan ya kita masuk ke layout data label kita letakkan di tengah juga disini center ya seperti tadi kita atur hurufnya supaya lebih tebal tetap ya kita besarkan seperti ini ya Nah kalau seandainya saya tidak ingin angka tapi saya ubah menjadi persen bagaimana caranya ya caranya sama jadi kita harus masuk ke bagian layout disini kemudian di tata label itu kita pilih yang more data label option kemudian untuk value ini kita hilangkan centangnya kemudian kita centang yang percentage maka nilai persennya ini akan muncul di cat kita ya jadi untuk pecat memang tidak bisa menampilkan ketiga-tiganya kita harus pilih ya Oke untuk pemilihan ya cat pay pembuatan cat pay sudah kita buat ya nah termasuk juga nanti penentuan judul cat penentuan mereka menggantikan data label mengganti persen dan seterusnya baik kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya i Terima kasih.